Antioxidan dan anti-inflammasi dari kunyit bisa mengurangi kerusakan sel, peradangan, serta endapan yang terjadi. Hai kids, kunyit salah satu jenis rempah yang terkenal di Indonesia. Biasanya kunyit dijadikan sebagai bahan tambahan dan pewarna alami pada makanan. Kunyit juga bisa diolah menjadi ramuan minuman yang menyehatkan. Kunyit mengandung beragam zat dan vitamin yang baik untuk tubuh kita. Yuk kita cari tahu manfaat kunyit untuk kesehatan kita. Menurunkan berat badan Kunyit juga membantu meningkatkan pencernaan. Beberapa kandungan kunyit dapat membuat sistem pencernaan lebih efisien yang dapat mengurangi gejala kembung dan produksi gas berlebih. Pencernaan yang baik dapat membuat metabolisme kita jadi sehat. Metabolisme yang sehat dapat menurunkan berat badan dan menjaga badan kita agar tetap ideal. Baik untuk kesehatan kulit Kunyit digunakan sebagai ritual kesantikan bagi orang India sejak zaman dulu. Karena kunyit mengandung antioksidan sehingga dapat menghambat aktivitas radikal bebas dan penuaan dini. Kita dapat meminumnya setiap hari untuk bantu kulit menjadi lebih bercahaya dan sehat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menjaga kesehatan jantung Berdasarkan beberapa penelitian, kurkumin memiliki kasiat untuk kesehatan jantung yang bermanfaat sebagai antioksidan dan anti-inflammasi. Pada sebuah studi pada 2012 yang dipublikasikan oleh The American Journal of Cardiology, konsumsi kurkumin 4 gram per hari, 3 hari sebelum, dan 5 hari setelah operasi pencakokan bebas arteri koroner dapat mengurangi risiko serangan jantung sebesar 17 persen. Meningkatkan daya tahan tubuh Antioksidan yang ada dalam kunyit, salah satunya kurkumin. Zat ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah kerusakan karena radikal bebas. Kurkumin juga dapat membantu mengatur fungsi sel kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Zat lipopolis karidae dalam kunyit bersifat antibakteri dan antivirus lho. Cegah dan mengobati Alzheimer Kurkumin dapat membantu mengurangi kemungkinan kondisi neurodegeneratif. Antioksidan dan anti-inflammasi dari kunyit bisa mengurangi kerusakan sel, peradangan, serta endapan yang terjadi. Konsumsi kurkumin secara rutin dapat mencegah perubahan protein yang terkait dengan neurogenerasi. Nah itulah 5 manfaat kesehatan dari kunyit tertarik untuk mencobanya kids. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax